hai oke guys kembali lagi bersama gue disini ya untuk video kali ini kita akan melanjutkan kita lagi bermain game like seobliskor dan disini ya sudah hari ke-6 kita klaim dulu guys ya Oh ya gue juga sudah gini tadi apa namanya ya menyelesaikan ada ilinya juga ya Kak seperti itu karena ya adalah lebih bisa guys kita dapet moon tidak dapat moon no name kita tidak dapat lagi nih Wah ring nomor teman gue ndak ada ges siapa yang jadi Ranking satu ya Ranking satu nya siapa guys Oh eh kalau VIP 9 ya sudah di NGS ya sudahlah karena disini ya kan dapat rege sih ambil oke mungkin disini gue akan menjelaskan beberapa hal aja geser dan memberikan masukan-masukan kepada kalian seperti itu dan mungkin ini juga akan jadi video singkat dan besok hari tujuh ya hari ketujuh dimana waktunya kita hura-hura ya karena kita akan memanen diamond-man diamond yang banyak bingit seperti itu oke disini seperti biasa awalnya kita hanya menyusahkan daily mana material yang kalian persiapkan untuk tekon silakan simpan karena kalau sudah hari ke-6 satu aja bentar lagi juga hari kesekian ya hari ketujuh ya sedikit hari ke-7 lihat xv dulu ye oke disini sebenarnya gue sudah kehilangan gini guys gue nggak pernah main deadmate laga hidup mati ya kan itu gue kehilangan satu exp perhari jadi sangat merugikan sekali buat level ya biasa seperti itu makanya disini gue kenapa membeli ini ya terus membeli tic-tic blitz stamina ini ya karena gue ketinggalan level terlalu jauh ya terlalu jauh karena beberapa hal gue juga suka-suka tepat waktu menyelesaikannya suri itu seperti dahili kemarin eh ya kemarin kemarin di exp party gue karena kebanyakan kerjaan ya gue juga sempat main partinya dan disini kalian lihat sendiri gue direng seharusnya disini levelnya mungkin 5556 yuk nih udah level 62 nih sudah bisa main ah meja tapi enggak perlu khawatir gsm kalau kalian enggak apa namanya tidak terlalu mempentingan level ya karena mau main santai aja tapi memang sebenarnya kalau kita gue gue jelaskan guys ya sebenarnya level itu enggak terlalu begitu penting guys ya seperti itu kalau kalian mau menghemat dia siap lampu kalau kalian daily juga lama-lama juga akan kekejar seperti itu bukan karena level yang tertinggal akhir dari segalanya nggak begitu juga guys disini karena gue sering ketinggalan ini deadmate laga hidup mati seperti itu gue nggak pernah join ya ini sendiri ini masih kosong makanya untuk mengejar ketertinggalan gue juga ke mengambil puskat stamina seperti itu ya dan disini gue kan menghabiskan 125 diamon disini gue apa namanya mencoba menekan kerugian diamon ku seperti itu dengan blitz bisa melakukan blitz di sini guys ya setelah selesai setelahnya adalah yang bisa dikembalikan apalagi setiap 100 stamina itu minimal kalau gue harus selalu blitz di sini ya seperti kasih sudah ber25-2550 ya segala seperti itu guys jadi bisa dibayangkan sebenarnya gue enggak min minus diamon tapi sebenarnya gue itu untung terus tiap hari karena gue selalu rajin blitz seperti itu guys ya 55 meta sudah terbuka ya kan oke di sini gua jelaskan dulu untuk meta ini ini bisa dibeli dengan 3000 diamon kalau kalian mau spend diamon kalau enggak ya masalah enggak masalah guys jadi untuk meta ini ini bersama nya tinggi sekali ya kan tinggi sekali kalau kalian jadi meta dan kalian melakukan war menggunakan meta itu hit dimaknya ini kan di skill itu paling kuat yang ini ya karena dia punya apa kecil dan sangat barbar sekali ini metanya bagus juga tapi dia nggak bisa bebas melakukan serangan seperti seperti meta saat yang di tengah ini ya kan dan yang dikiri nggak bisa bebas dia jadi ini paling kaku dia nyerangnya satu lurus ke depan jatuh untuk kalian yang suka menjadi support seperti itu ketika kalian memiliki sebuah teman ya ya kan dan lagi bewaan ya kan perang di depan seperti itu kalian menggunakan meta ini untuk mendukung dia dari belakang memberikan dimak tambahan itu ini paling worth it ya seperti itu kalau ini memang untuk start orang yang modelnya kalau kalian perang ini ini orangnya berada di garisan terdepan seperti itu untuk dua biji ini guys ya kalau ini untuk ya seperti itu memberikan tambahan image belakang ya karena disini gue akan mengambil meta satu ya kan gue gue akan mengambil speedrun ini karena apa ya kan karena gue membutuhkan ketika gas ketika seperti ketika itu oke seperti itu disini kita aktifkan saja ya di sini menunya sudah pastikan keluar dia sudah level 55 silahkan suri ini kalau kalian punya silakan kalian aktifkan ya eh sebentar disini dikut sejudet ada enggak ada gini menurut itu ambil jadi itu oke seperti normalnya saja kita ambil satu dulu ya kan sedikit aktifkan kita tambahkan ketika kenapa gue ngambil Oh ya apa namanya Meta 2 yang ditengah topon yang di kanan karena gue itu jarang guys jarang ngurus apa namanya ngurus war itu jarang banget seperti itu gue lebih mengutamakan di arena nanti biarena seperti itu guys ya sudah itu makanya disini gue itu lebih memfokuskan ke daya serang gue di di hit normal aja seperti itu seperti itu untuk mendukung pilih dan gede biarin jadi di ges ya kalian sama ikuti kalau kalian mau dan kalian kalau enggak mau ya silahkan jangan ikuti yes ya seperti itu hal ini karena hal ini yang selalu kulakukan tiap hari jadi mau gimana lagi eh tiap hari gak juga siap dia buat akun itu maksudnya hanya dia sudah itu udah jadi kebiasaan dari dulu sih kece dapat 150 diamond lagi awal tip aja oke di sini karena aku sudah level 55 ya kan gue akan menjelaskan soal dailynya di last Guardian guys ya ini ya entah kenapa ya orang itu kayak konsisten banget mainnya kelemut main itu satu jam saja seperti itu lah jadi sangat merepotkan sekali semoga kedepannya banyak orang yang kalau main glass Guardian ini mainlah di hardcore ya kalau kalian mau main bebas sampai jam berapa guys ya tapi kalau sekarang ini kayaknya orang itu lebih 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 enak main main ini di didi didi di satu jam awal aja sisanya itu gimana males dan biasanya gue kalau gue lihat tuh orang itu main itu gini guys login out aja sekedar dapat reward aja ya untung atau ruginya ya sebenarnya sama aja sih untung ada untungnya ada ruginya kalau seperti itu ya untungnya mempersingkat waktu yang kedua juga ruginya rewardnya agak minus seperti itu Oke jadi disini akan disini kita akan melakukan peningkatan ribut lagi seperti tugas ya di sini karena aku selalu mendapatkan bagian untuk kill gajah everyday seperti itu sini gue mendapatkan cash cash berini yang ada jamu ya ini jamu kuat berkuat menerima semua kenyataan itu jadi hahaha kita akan meningkatkan ebr dari dari gini geser dari apa namanya dari cincin guil ini menunya kebuka di level 52 karena gue sudah level 55 yang bisa buka seperti kita Abdul gas ini sebenarnya lumayan banget nambahin br kalau gimana ya kalau kalian rajin buat kill gajah ya setiap hari itu seperti itu kita lihat syaratnya untuk yang kedua harus level 50 berarti ini harus level 50 yang di kiri gesya sebentar gue kakak dulu kameraku oke kalau kalian mau buka ini atau ini dari sini harus level 50 dulu terus ini baru bisa di-up terus ini kalau udah level 50 baru bisa kesini seperti itu gesya kalian lihat sendiri eh kelebihannya disini kalian bisa baca sendiri ya guys ya kelebihan-kelebihan dari tiap cincin ini oke jadi disini gue Abdul lo ya lumayan sih setiap reset game tuh banyak sekali yang orang lepas-lepas gajah itu sebuah di kilil ini tuh sering menyenangkan sekali ya jadi nggak repot guess kalau harus eh apa namanya set gajah juga aja nggak repot-repot karena tinggal sudah ada yang lepas gajah kita tinggal lepas beberapa hit ya kan setidaknya 30 40 50 hit itu ya lumayan lah buat gini apa namanya buat masukin hit ke gajah dan kita dapat reward Oh ya soal penjelasan ini di level 48 gcn-48 kebuka tapi kalau kalian mau ambil rewardnya silahkan claim aja disini seperti itu tapi minusnya kalian enggak punya bahan tambahan nanti untuk menambah poin kalian di tikon agar kalian mendapatkan beberapa material tambahan lagi seperti itu jadi seperti itu minusnya guys ya Oke gue enggak emak gue ngambil disini karena gue butuh nanti di tikon seperti itu misal atrai oke dan disini kita bisa claim ini sel ini penting banget kocak 24 Oke gue butuh sel dulu ini gue ambil sebiji Oke ini gue ambil gul gue bagi-bagi guys ya gue bagi-bagi seperti itu gue nambang dulu lupa tanah menganggap golpak Rp50.000 Augment stone Iya Rp19.000 kocak Wah Rp19.000 kambing kedua biaya augment sedahlah ini berapa Rp22.000 guys Rp6.000 guys bisa-bisa kita ambil ini dulu Rp30.000 ya kita udah gas karena penuri-buru gue punya GG guys Oke kita ke power disini kita taruh ini dulu ini bisa bebas kalian taruh apa saja silahkan guys silahkan gue up dulu di sini karena gue nggak punya harta lagi di-dipet seperti itu diku serahkan semua ya kan baru-baru sini terus ini sudah di level 1 ya kan ini level 1 Oke ratain aja kalau kalian mau up ini silahkan ratain geser level 1 level 1 semua terus kalau kalian mau level 2 level 2 semua seperti itu jangan sampai misalnya level 10 satu nanti sisanya kalian nggak up level jangan begitu guys kalau bisa usahakan ini rata semua levelnya geser itu untuk mendapatkan hal yang lebih baik seenggaknya lebih baik hasilnya nanti karena itu efek ke acara kalian untuk melakukan cabai-cabai-cabai yang di cross server sebenarnya ke fashion udah dapet lagi wah banyak yes keren binget yes 600 oke 600 pelan-pelan sini kita ab dulu simon kita yang unyu ini meong-mong meong ketika dikadi bisa dianuhnya setiap dulu di sini bisa di up bisa dievo oke di sini baru level 1 evo lagi karena kita butuh bintang tiga di sini untuk menyambut level 80 nanti makanya kalau kalian mau bom BR itu usahakan kalian harus persiapkan dulu keperluannya geser dan kalau dari mana kalian bisa tahu met caranya kalian bisa menonton menonton video-video kugis ya sebenarnya udah ada siap dari dulu geser anunya suri videonya jadi penjelasan yang 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 seperti ini ya tapi itu udah beberapa tahun kayaknya dan sekarang gue cuma meri master aja geser gue cuma Hai apa namanya ya Anu anu siki-siki ya enggak hahaha mengulang aja penceritannya ini 2050 of freedom sudah GG guys 3 Oke ini jadi mecah devil orang dua ngeri ngeri sekali ges ini dikadrol ini masih ke ke jebak BR ke jebak BR ke hambat level dia juga si level 45 kalau sudah level setengahnya level 55 itu udah beda kayaknya ceritanya nanti it's suri soalnya reward reward vip 9 tuh bergede banget kocak ini sampai disini belum lagi Ultra gift sampai disini 99 ini armament bintang tiga loh yang diruah gila-gilaannya tuh nambahin gini nambahin atribut belum lagi ini spektral strip Oh ini Moon sewek kosen mesin pos armament dua biji gila muntahin oh ini pet wing equipment oke lah oke bisa lagi kah oke kita dulu Wah bisa lagi wali 555 wah Pak sekali dua biji guys keren sekali ya kan kita sudah meningkatkan BR cukup cukup banyak gesya kita sudah gede sekali di kritikal udah keren banget ges ngeri sekali jadi gue masih kepikiran sama silits ku satu lagi belum bisa kuab loh dimana ini lagi satu ah sebentar yes ya alitsnya dapat berapa gesya sebentar yes gua abadi dulu loh ini bisa di Abdul VR nya mana lits ya sebenarnya enggak ada gunanya geser sebenarnya tapi gue itu memang dari awalnya suka mengoleksi wing ya rasanya itu enak banget sih sini level 15 butuh 25 ya kita butuh 25 mau mau frag bisa nggak ya Wah bisa ges kita bisa aktifkan leads keren banget ya ges Wow sebenarnya ini enggak ada babnya memang enggak ada babnya ges cuma buat tambahin gini aja koleksi aja hasil di koleksi koleksi-koleksi tapi cuma nambah spesial tribut aja seperti ini kelas satu ya seperti itu guys gue sudah level 55-55 moon quest wish sudah bisa apelagi di sini level 12 dapat virus lagi sedikit Oke terima kasih dan ada hal yang bisa kulakukan lagi disini Oh ya di sini udah ada ketemu wilk-kwilk ya jadi kalau gue ini masuk wilk-kwilk nanti gesya gue kelas nanti gue akan buatkan video-video gue bermain wilk-kwilk di server ini ini gesya seperti itu seri itu gesnya kalau gue ini masuk ke kewilk-kwilk seperti itu tapi perasaan gue masuk aja sih karena iya seri itu geser saat itu harus kita lihat more more ranking dulu ges sebelum resen masih bisa ketahan ya mau ranking kita bisa lihat di gwilk kau masih jauh pasti ini bisa-bisa bisa kalau server ini masuk ya tapi sebagainya masuk sih gue harapnya bisa masuk yang 6m power ku berarti di br ku harus wah 60 eh bukan 6m 6m gue bisa masuk ke level 33 gas oh bisa-bisa-bisa bisa besok divi arena gue bakal push oh gininya apa namanya di arenanya tapi sayang sekali lah gue itu terlanjur ngepengah ngabisin semua bahannya nanti keluar ekspedisi itu mampus gue soalnya itu sebenarnya disana kalau mau sukses itu di ekspedisi kita harus menggunakan trik ya kalau membuka itu susah banget dan siusah banget gamping kami ya tapi mau gimana lagi guys ya ya sudahlah di sini dia di wing sudah keluar amplinya belum abu kolam ya level 60 keluar amplinya disini menu ampli ya ya oke to go play ya aku soket dulu so go play seenggaknya nambah BR siki-siki so go play ya hahaha mulai habis begitu ya so go play itu memang membangun sekali ini dia gua bilang so go play gitu ini gem 13m ini banyak-banyak banget haraku sore kita pasang lagi so go play ya so go play so go play ya di critical skill lagi lah buat player tuh udah enak banget yes oke jadi BR ku yang kutingkatkan dan sekarang hasil totalnya berada di 7 juta ini 7juta Gisa lumayan lah nanti it gue eh sebentar gue bisa naik ke mana ya ini kita lihat dulu bisa naik ke sini ya kita tes kita tes buat penutupan guys ya ini kan jadi video rada pendek juga tapi tetap aja di atas 15 menit pocah jeng-jeng gue nggak percaya kalau criticalnya jauh lebih di atas bisa bisa kalah Yes ya apalagi kalian lihat sendiri di generasi HPnya itu ya kan Aura hijau itu generasi HP itu nama plus sedikit-sedikit darah tapi setengahnya bisa lah seperti apakah kurus percaya ya Wah gigitnya tuh gigit-gigit dia ya Kak ya ya bayar-sengah bisa segitu guys ya kalah ya kayaknya sekalas di kaget lo gue kalau kalah kayak aku sih juga cuy nggak mungkin kalah ya masalah fungsi banget jika krimkali penggit kita jadi menang ya kan jadi besok dipastikan gue naik-naik sedikit VV arenaku disini ya dengan selesai nikmati saja ke kesantainya nggak seterburu-buru perjalanan itu masih jauh banget ya seperti itu Oke jadi mungkin sekian untuk video kali ini ya kan karena sedikit aja yang bisa ku jelaskan pada hari ini karena ya hal-hal pentingnya saja disini ya yang gue jelaskan dari cincin dan amet agak sameta-meta sudah hilang menunggu ya karena gue sudah beli ya di kambing seperti itu dan disini santu aja gesak wajah ya terpikir semuanya bikin Aduh sebagi dirinya sedih sejauh banget perjalanan baru level 55 ini bisa juga akan santu sekali mikir level ya sepe-sepe gitu ketiga let aduh si kambing si kambing tapi yang yang jelas untuk hal-hal yang pentingnya sudah gue jelaskan kepada kalian geset dan gue itu akan selalu mengingatkan pada kalian kalau kalian ingin membuat bom waktu di BR kalian doa ribut kalian silakan kalian mempersiapkan bahan-bahannya saja seperti itu dan yang gue harapkan setiap dalam setiap penjelasan itu kalian bisa gini geset bisa mengerti apa yang harus kalian lakukan seperti itu agar enggak gini geser misalnya seperti contohnya gue menjelaskan soal awake nanti di persiapan level level 8 level 80 kalian harus mempersiapkan ini ini sudah bintang tiga tinggal of rakyat aja kalian siapkan sebanyak-banyaknya nanti batunya itu kalian bisa dapatkan dari event seperti itu dengan dengan sangat gratis dan tidak perlu bayar seperti itu jika kalian menang event ya masa enggaknya masuk ranking harian seperti itu dan itu gratis batunya jadi sesuai itu siapkan saja di sini dengan sangat seduknya aja ya yang penting kalian rajin menjadi sabar tadi gue sampai-sampai-sampai gini sampai apa namanya itu keliling sendiri wah 4500 baru kurang lebih 1500 ah karena waktu kumat waktuku mempet banget tadi ya si kambing buat-buat daily sedih segera sekret itu jalan teriski seri gue juga sudah mempersiapkan kan ya kan di dia banyak gue wancurkan tuh gue evolusi tapi gue wancurkan nanti suri seperti itu guys ya oke dan terima kasih buat kalian semua sudah mau menonton video ini dan sekiranya kalau video ini bermanfaat buat kalian semua silahkan share ke tempat-tempat kalian semua siapa tahu ada yang membutuhkan tutorial dalam bermain game Legacy of Disco dan pengen jadi salah satu calon penguasa dalam sebuah starboard di dalam sebuah game seperti itu dan kalau kalian berkenan silahkan like video ini dan kita akan berjumpa di lain waktu dadah selamat menikmati